Salah dunia 2018, malam ini jam 9 malam ya, WIB, Spanyol lawan Rusia, Tuan Rumah, mana jagoanmu? Banyak orang menjagokan Spanyol ya, tapi Tuan Rumah ini, Rusia diuntungkan sebagai Tuan Rumah ya, dan bahkan ini ada catatan, tuh, Spanyol itu selalu dihadang oleh Tuan Rumah, kali ini adalah yang kelima, ya ketemu dengan Tuan Rumah dalam Piala Dunia, dan belum pernah menang Spanyol kalau lawan Tuan Rumah, yang terakhir 2002, itu ketemu dengan Korea pun, akhirnya adu binaldi, jadi jagoan kamu mana, mau Spanyol atau mau Rusia? Oke, tebakan saya, ini biar rame, nanti pesisinya adalah 3-2 ya, 3-2 menang Spanyol atau menang Rusia? Belum tahu, tapi 3-2 lah ya, tebakan saya, oke, kira-kira bagaimana menurut kamu? Nah, dan bagaimana petanya, kalau Spanyol lawan Rusia, nanti pemenangnya hari ini, akan masuk ke 8 besar ya, oke, per 4 final ya, 8 besar, akan melawan pemenang antara Korea dan Denmark yang dini hari, ya disusul. Sementara di sebelah atas, kita sudah tahu ini, sebelah atas, bahwa yang lolos adalah Uruguay, itu menang 2-1 atas Portugal, dan Perancis menang 4-3 yang atas Argentina, mereka akan ketemu di 6 Juli, oke, ya, jadi, apa yang harus dilakukan Rusia biar menang, biar menang 3-2 ini, kalau mau menang 3-2, mau mengalahkan Spanyol, ini ada 4 hal, yang harus dilakukan oleh Rusia, biar menang atas Spanyol, karena Spanyol timnya sangat bagus ya, oke, ya itu yang pertama, oke, ini highlight-nya Spanyol lawan Portugal, Wotika Samaya waktu itu, nah yang pertama yang harus dimanfaatkan adalah exploit defensive weakness, jadi Spanyol meskipun bagus, tapi punya sedikit kelemahan di pertahanan, maka Rusia harus mengeksploitasi, memanfaatkan sedikit kelemahan itu menjadi keunggulan Rusia, oke, dan kemudian, itu yang pertama, yang kedua, harus menekan dengan cerdik, nah ini Rusia harus menekan dengan cerdik, karena Spanyol kekuatannya merata semuanya, dan masing-masing yang bagus harus memberikan tekanan-tekanan yang cerdas di situ ya, itu Rusia, yang kedua, agar menang, dan yang tiga, nah Rusia bisa melakukan berapa? nah, make the most of set peace gitu ya, jadi harus bola-bola mati, nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Rusia, karena banyak peluang bisa membobol Spanyol dari bola-bola mati, oke, nah ini yang seru, yang semalam, dan kemudian Rusia juga harus mengambil kesempatan, begitu ada kesempatan, harus langsung segera dimanfaatkan untuk menyerang dan menciptakan keunggulan, oke, jadi bagaimana menurut Anda, Rusia lawan Spanyol, gitu ya, akan sangat seru tampaknya, karena Uruguay juga seru, Argentina kalah juga seru, oke, tebakan saya, sementara adalah 3-2, kemenangan, belum tahu, buat Rusia atau buat Spanyol ya, oke, pasti akan seru, silahkan terus di komen bawah ini, terima kasih, Anda selamat Synd współpracan, tinkup Pattaya, selamat menikmati ya, Th empat shells laki, sampai jumpa,